Hezbollah dilaporkan telah meluncurkan serangan rudal dan roket terbesar ke Israel. Imbasnya wilayah utara diklaim mengalami kelumpuhan total. Mengutip Tribun News pada 26 November, hal itu menurut pernyataan Amos Haril, analis urusan militer untuk Haritz pada 24 November 2024. Dilaporkan oleh Haritz bahwa ratusan roket, rudal, dan drone Hezbollah menyebabkan kerusakan signifikan dan luas, di mana sedikitnya 11 orang terluka, kerusakan parah di beberapa wilayah di utara, banyak bangunan beresiko runtuh, hingga banyak rumah dan kendaraan rusak. Dilaporkan bahwa kota-kota dan permukiman di wilayah utara Israel menanggung beban serangan. Serangan roket dan rudal itu diklaim terbesar sejak dimulainya perang tahun lalu. Hingga Amos Haril mengklaim bahwa wilayah utara tetap lumpuh total, sementara kekacauan harian juga bergeser ke pusat. Ditekankan olehnya bahwa serangan terbesar Hezbollah ke wilayah Israel utara itu merupakan aksi balas dendam Hezbollah atas pengepeman Beirut sehari sebelumnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.